Terima kasih. Terima kasih. Saya telah gagal mendidiknya. Tapi sebagai orang tua, saya akan bertanggung jawab. Seperti apa bentuk pertanggung jawaban Pak Muhtar? Saya akan keluar dari sekolah ini. Saya akan berhenti mengajak. Saya malu tidak bisa mendidik anak saya sendiri. Tenang Pak, Pak Muhtar masih dibutuhkan di sekolah ini. Sebagai teladan buat anak-anak kami, Pak. Alpat itu kan? Masih remaja, masih labil. Menurutku cukup diberi hukuman yang setimpang Pak. Tidak. Tindakannya sudah keterlaluan? Pak Muhtar tidak boleh keluar dari sekolah ini. Tapi, saya berharap Pak Muhtar dapat mencarikan sekolah lain untuk Alpat. Pak, dia telah mempermalukan sekolah kita. Baik, Pak. Pak. Pak, ibu mohon jangan berhina. Bapak, kamu anak ibu satu-satunya. Mungkin di sekolah lain, kamu bisa membuat sekolah kamu. Tapi, tolong jangan berhina. Bapak. Bapak lebih memilih pimpinannya. Timbang anaknya sendiri. Banyak hal yang kau belum mencari kita. Alah. Saya tahu dan paham masalahnya. Justru, yang tidak saya mengerti, kenapa orang seperti itu bisa menjadi pemimpin? Busa. Alah, Pak. Alah, Pak. Dia laki-laki, ibu. Biarkan dia pergi. Yakinlah, suatu saat kelah dia akan kembali dalam keadaan sukses. Percayalah. Dia parah itu untuk tidur di sini, Pak. Tidur di mana lagi? Pak, ya. Loh, di mana orang tuang? Rumahmu? Orang tuangku sudah siap ke dalam rumah. Gara-garanya, saya mau pergi ke rumah sekolah. Bapak dia malu. Dan, bang saya dibuarkan di sekolah. Sekarang, saya harus mencari biaya sendiri. Untuk makan dari sekolah. Kenapa? Kasihan. Semasa senang hidup seperti ini. Dia pas menentukan hidupku sendiri. Hah? Sendiri? Ya iyalah. Biar keringan, Din. Saya saja bisa menormi sendiri. Oke. Tuh, tidak mempan. Kamu bukan tipe aku, Pak. Oh iya. Malam ini, parutnya harus terpasang ya. Memang, besok ada acara, Pak. Halo. Kalau bahasa basi, jangan sampai, bahasa beneran. Oh iya. Besok acaranya. Selalu palihat tanggalnya. Spanduk. Pasang spanduk. Paham? Sumpahmu apa sih? Heran. Bapak, Bapak tidak minta banyak darimu. Melihatmu sukses saja, Bapak sudah senang. Tapi, tengoklah ibumu. Dia sudah sakit-sakitan sekarang. Apa kamu tidak rindu? Permisi. Masa penyimpanan arsip adalah maksimal 10 tahun. Dan lebih dari itu, arsip telah dapat dimustakan. Itu sesuai undang-undang kearsipan, Pak. Bagus. Saya selalu dengan wawasanmu yang cukup luas. Kading. Ya, Pak. Undang-undang kearsipan yang terbaru, tahun berapa diterbitkan? Tahun baru, Pak. Eh, maksud saya baru tahun ini, Pak. Isi otakmu itu apa ya? Heran. Oh, jadi orang tua itu yang mengajarkan maritang orangmu kayak gitu? Namanya juga marit kesayangan, ding. Age yang terbaru. Terima kasih telah menonton 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 Bapak Terima kasih telah menonton 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 Hari ini yang menonton Bukan sekali adalah manusian Terima kasih telah menonton 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 itu atas perhatianmu saya ucapkan terima kasih. Kemudian juga saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau andainya dalam penyajian Bapak tadi ada hal-hal yang kurang, bahkan mungkin sangat tidak memuaskan kalian. Karena itu semuanya adalah kekurangan-kekurangan saya selama ini. Saya sadari itu dan itu itulah saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Good job. Anak-anak, ternyata Pak Mukhtar hari ini telah mengalami kemajuan yang sangat besar, kemajuan yang luar biasa. Selamat Pak. Baiklah, anak-anak, hari ini Bapak tinggalkan ulian. Sekian, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!